Pemirsa petugas kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mengungkap peredaran narkoba jenis sabu yang dikirim dari India. Untuk mengelabui petugas, jaringan narkoba antar negara ini menyembunyikan sabu-sabu ke dalam kancing gaun wanita. Polres Metro Tangerang berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 317,59 gram. Barang ini disembunyikan dalam ratusan kancing gaun pesta pada sebuah paket yang dikirim dari India. Selain sabu, polisi juga menyita dua unit telpon seluler dan sebuah resi penerimaan dari perusahaan jasa pengiriman. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan modus penyelundupan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial DS 49 tahun yang merupakan penerima kiriman paket tersebut. Sementara IW berada dalam status daftar pencarian orang. Keduanya sudah saling mengenal karena pernah berada dalam satu sel akibat kasus narkoba. Kasus ini terungkap karena informasi masyarakat mengenai pengiriman paket narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman. Ini pelaku ini dia modusnya selalu berpindah-pindah. Dulu kita sering mendeteksi dari Malaysia, dari Iran, kemudian dari Kamboja, dari Cina. Sekarang dia mulai lewat dari India. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya ini modus baru yang dilakukan oleh pelaku. Makanya kita tentunya kolaborasi dengan pihak KUJ, dengan pihak otoritas bandara. Ini kita ke depan, kita bisa lebih baik lagi. Berapa orang yang diapankan? Sementara satu orang. Satu orang atas nama DS dan pengirimnya IW. Ini juga sedang kita lakukan pencarian dan masuk dalam daftar pencarian orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DS dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati.